Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Terat MS Hari ini aku bacakan situasi maskulin Insya Allah ini bisa resyonit Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share And no skip iklan channel aku Lucky Terat MS Tetap mintanya kepada Allah Atau Tuhan kalian masing-masing Jangan percaya tarotnya 100% Karena tarot bukan Tuhan Jadi bijak dalam menonton tarot aku Gunakan dengan baik Energi yang aku tebar di dalam tarotku Oke, kita langsung baca doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iya, karena aku doa Iya, karena saya Amin Aku mau ucapin terima kasih Untuk netizen aku yang ngasih sedekah kucing Rescuenya aku Terima kasih banyak Aku doakan Allah Lancarkan usaha kamu Dimudahkan Setiap masalah yang kamu hadapi Dan diberikan kekuatan dalam menjalani hidup Dan diberikan rezeki yang luas, halal, cepat Bahkan juga berkah Sehingga bisa membantu banyak orang Dan hewan-hewannya Situasi maskulin Maskulin Masculin Ace of Cups Two of Cups Four of Coins The World The Temperance Ya Aku melihatnya Maskulin disini Hubungannya dengan orang baru Karena Terasisuh dengan orang lama Belum selesai Ya Ini menjadi Gambling lagi Dan maskulin Menjadi orang yang Posesif Gampang Ibaratnya Menjual diri Jadi kayak menawarkan diri Dengan Cinta-cinta baru Jadi Dengan semudahnya Gitu lah Ya Ini maskulin Memang Belum bisa Ngelupain Feminim Belum bisa Malah justru Sekarang nih Energinya Makin Posesif Mengenang Kisah Masa lalunya Dengan Feminim Dia udah gak sabaran nih Pengen kembali lagi Mengenang Kisah Masa lalu Walaupun disini Banyak Kekacauannya Energinya Dengan kamu Gitu ya Feminim Karena Kisah dia Dengan orang baru ini Ternyata Tidak Berjalan mulus Dan dia Ingin buru-buru Udahan Ya Dengan orang baru ini Sebenarnya Karena gak Gak ada Kedamaian juga Dia dapati Dan ditambah lagi Dia tertekan ya Koneksinya Dengan orang baru Karena menjadi perbandingan Kamu dan Si Karmic ini Perbandingan Aku melihatnya The lovers Nine of ones Tertekan Tentang koneksinya Dengan orang baru Ternyata Terasisunya Selalu ada Dan ini Membuat dia Tidak merasa Damai Dunianya Ditambah lagi Dia mengenang Feminim ya Dan dia merasa Gak damai Dari Koneksinya Di masa lalu Dengan feminim ini Kan belum selesai Jadi masih Teriang-iang Ya Dan dia merasa Gak Gak nyaman Dengan orang Barunya ini Oh The lovers Nine of ones Nine of swords The queen of wands The page Of pentacles Four of cups Eight of coins Four of ones Ini dia Pengen balik Ketamu loh Sebenarnya Tersiksa Dengan cinta Barunya Karena dia Menyimpan Banyak masalah Banyak rahasia Terutama Kepercayaan Dari kamu Dan dia juga Dihantui rasa Ketakutan Karena dia Bermimpi Kamu sudah Memulai Kisah baru Terutama Tentang Spiritualnya Kamu ya Kamu belajar Banyak Dalam Menghadapi Kehidupan Dengan Jiwa Spiritual Kamu Ini yang Membuat dia Ada rasa Ketakutan Kamu akan Lebih sukses Dibanding Dia Oke Aku Merhatiinnya Disini Energinya Si Maskulin Lagi depresi Sebenarnya Gak nyaman Tapi dia Menyimpan Rasa Ketakutannya Ya Dengan Cara Bertahan Dengan Orang Barunya Dan Aku Ngelihatnya Memang Dia Sama Orang Barunya Ini Coba Untuk Cinta Banget Gitu Ya Tapi dia Menyimpan Kenangan Ketulusan Cintanya Dengan Orang Lama Yaitu Kamu Dia Ngerasakan Energinya Sebenarnya Adanya Di Kamu Dan Kamu Coba Untuk Kuat Menghadapi Kegelisahan Ya Menghadapi Energi Posesif Dari Kisah Masa Lalu Yang Membuat Kamu Terkadang Menjadi Orang Yang Gak Sabar Ya Kadang Menyesal Kecewa Dengan Kisah Masa Lalu Tapi Disini Kamu Coba Untuk Memaafkan Ya Suatu Koneksi Ini Dia Dengan Orang Barunya Memang Coba Untuk Memulai Cinta Kasih Tapi Ternyata Tidak Berjalan Mulus Ketika Kamu Menerima Kenyataan Ditinggalkan Di masa Lalu Oleh Dia Dan Disini Maskulin Dihantui Rasa Bersalah Tentang Koneksi Ini Takut Untuk Memulai Ataupun Mengendingkan Hubungan Dengan Kamu Tapi Kalau Engkau Lihat Dia Pengen Endingkan Drama Ini Dan Coba Belajar Dari Nol Lagi Tentang Kesetiaan Tentang Kebersamaan Terus Juga Tentang Kesuksesan Dari Nol Lagi Tingin Memperbaiki Hubungan Ini Sama Kamu Lagi Tingin Memperbaikinya Sama Kamu Lagi Tingin Memperbaiki Kisah Ramanya Sama Kamu Menjadi Kisah Baru Nantinya Tapi Memang Dia Harus Menjalani Tersiksanya Hidup Bersama Orang Barunya Yang Awalnya Dia Pikir Akan Lebih Bahagia Dibanding Kamu Tapi Ternyata Tidak Dan Aku Ngeliatnya Dia Dihantui Ketakutan Tentang Kehidupan Yang Tidak Berjalan Mulus Aku Ngeliatnya Karena Feminim Sudah Kuat Dengan Dunia Spiritualnya Jadi Memang Fokus Belajar Banyak Tentang Dunia Spiritual Coba 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 Untuk Kuat Dengan Kata Ending Coba Untuk Kuat Dengan Kata Memulai Pastikan Kalau Ending Itu Juga Menyakitkan Memulai Juga Pasti Melelahkan Karena Kita Memulai Dari Nol Lagi Dan Maskulin Disini Posesif Bisa Orang Barunya Posesif Sama Dia Bisa Sehingga Dia Merindukan Kenangan Dengan Feminim Kecewa Menyesal Karena Feminim Dijadikan Pilihan Bahkan Diacuhkan Ya Makanya Dia Coba Untuk Bisa Memperbaiki Kisah Masa Lalunya Karena Dia Dengan Orang Barunya Juga Bosenan Ya Ingin Memperbaiki Lagi Kisah Masa Lalunya Dan Kembali Sama Kamu Six Of Wands The Justice Six Of Wands And The Knight Of Coins Ini Maskulin Perlahan Lahan Ingin Memperbaiki Sifat Narsis Ingin Berlaku Adil Dan Jujur Sama Kamu Ingin Memenangkan Kembali Kestabilan Kehidupannya Sama Kamu Tapi Ini Butuh Waktu Ya Aku Ngelihatnya Oh The Justice Lagi Oke The Fool The Empress Page Of Wands The Knight Of Cups The Knight Of Wands Lagi Eh Sorry The Knight Of Tentacles King Of Cups Six Of Coins Dia Terperangkap Dalam Kebimbangan Terperangkap Dalam Keraguan Dan Juga Dalam Dua Pilihan Dari Drama Yang Dia Buat Sendiri Karena Egonya Dia Ya Ingin Mengendalikan Semuanya Dan Aku Ngelihatnya Ya Dia Disini Coba Untuk Bisa Mengimbangi Perasaannya Dia Ke Kamu Ingin Memberikan Kembali Perasaan Dia Ke Kamu Tapi Semuanya Butuh Proses Dalam Perbaikan Dari Perbuatan Dia Di Masa Lalu Dan Juga Tanggung Jawab Dari Cara Dia Berbagi Perasaan Dengan Orang Lain Selama Ini Makanya Dia Terikat Dengan Drama Yang Sama Dan Ini Membuat Dia Menggantung Masa Depannya The Justice The Fool Page of Wands And The Knight Of Cops Oke Maskulin Disini Ingin Kembali Sama Kamu Iya Tapi Ya Dengan Cara Dia Tidak Merasa Bersalah Datang Atau Komunikasi Lagi Sama Kamu Karena Dia Melihat Kamu Sudah Optimis Dalam Mencintai Diri Kamu Sendiri Optimis Meraih Kebahagiaan Kamu Sendiri Ya Ini Emosional Banget Tuh The Dead Jadi Kalau Kulihat Dia Pengen Endingkan Siapapun Yang Menyukai Kamu Karena Dia Takut Takut Dengan Perjalanan Karmanya Dia Sekarang Jadi Kayak Dia Ganggu Energi Kamu Untuk Bisa Attraction Dengan Dirimu Sendiri Karena Itu Menarik Menarik Energi Luar Lebih Attraction Sama Kamu Pada Akhirnya Dia Stress Sendiri Dari Apa Yang Dia Lakukan Karena Dia Melakukan Komunikasi Secara Telepati Ataupun Secara Logika Jadi Kayak Ngancem Atau Memberikan Komunikasi Banyak Agar Kamu Bingung Memilih Antara Move on Atau Nerusin Dia stress Dihantui Ketakutan Dengan Perjalanan Hidupnya Dan Dia Terperangkap Dalam Tersiksanya Pikirannya Dia Sendiri Dia Tidak Mau Kalau Kamu Menikah Dengan Orang Baru Atau Mendapati Pasangan Orang Baru Tapi Dia Inginnya Kamu Menerima Dia Dengan Orang Baru Ego Disini Dia Coba Untuk Menyimpan Kejujuran Dari Orang Baru Juga Dia Mengatakan Cinta Dengan Orang Baru Tapi Perasaannya Masih Berbagi Kepada Kamu Dan Dia Coba Untuk Nekat Ya Untuk Bisa Komunikasi Lagi Sama Kamu Nanti Tapi Dengan Tujuan Kamu Gak Membuka Lembaran Baru Dengan Orang Baru Gitu Tujuannya Dia Kamu Gak Boleh Dengan Orang Baru Intinya Gitu Malah Justru Kamunya Yang Disini Ya Yang Optimis Memulai Mengendingkan Perasaan Kamu Ke Maskulin Karena Udah Hampa Ini Yang Kamu Rasakan Dan Maskulin Merasakan Adanya Pembayaran Karma Yang Stuck Di Dalam Kehidupannya Dia Dengan Orang Barunya Cinta Barunya Ini Membuat Dia Nekat Ingin Keluar Dari Pernikahan Atau Perjanjian Dengan Orang Barunya Ini Nekat Nekat Bertaruh Ingin Kekamu Lagi Karena Dia Pengen Kamu Obsesif Posesif Lagi Ke Maskulin Keinginannya Dan Dia Maunya Datang Kekamu Lagi Memberikan Harapan Tapi Ujungnya Ini Membuat Kamu Kecewa Ya Karena Perasaan Sudah Berubah Ya Sekarang Dia Merasa Kehidupan Dia Udah Hampak Sebenarnya Cinta Dengan Orang Barunya Cinta Karena Sudah Berjalan Tapi Perasaan Dengan Kamu Juga Tidak Bisa Hilang Karena Dia Meninggalkan Kamu Ketika Kamu Lagi Cinta Cintanya Dan Dan Kini Dia Merasakan Hal Itu Ya Akan Ada Perceraian Atau Perpisahan Suatu Keadilan Yang Membuat Dia Nekat Untuk Bisa Bertaruh Lagi Mendapatkan Kamu Ini Yang Aku Lihat Tapi Disini Kamu Malah Optimis Ingin Mengendingkan Tentang Komitmen Ya Karena Kamu Fokus Dengan Dunia Spiritual Kamu Jadi Tidak Terlalu Tidak Terlalu Serius Kamu Ingin Mendapat Pasangan Gitu Justru Dia Yang Pengen Kembali Sama Kamu Ingin Memperbaiki Lagi Karena Dia Melihat Kesuksesan Yang Kamu Dapat Kita Lihat Satunya Lagi Penasaran Ace Of Cups Sama The Lovers Dia Juga Coba Untuk Mencintai Dirinya Dia Sendiri Selama Dengan Orang Barunya Tapi Ternyata Tidak Sama Ketika Dia Bersama Kamu Dia Tidak Bebas Dan Dia Tidak Bisa Menjadi Dirinya Dia Sendiri Ini Membuat Dia Tersiksa Tidak Nyaman Stuck Dalam Hubungan Yang Penuh Dengan Kepalsuan Ya Karena Resikonya Besar Juga Maskulin Tuh kan The Night Of Wands Jadi Cintanya Itu Hanya Napsu Aku Aku Ngerasa Bukan Cinta Tulus Tapi Fisik Hanya Napsu Satu Sisi Karena Jauh Dari Kamu Jadi Dia Butuh Seseorang Yang Bisa Menemani Dia Di Malam Hari Atau Sesaat Ibaratnya Seksualitasnya Saja Setelah Itu Dia Pengen Kembali Lagi Sama Kamu Karena Dia Merasa Ketulusan Cintanya Tidak Berkembang Dengan Orang Barunya Dan Kamu Sudah Fokus Dengan Duniamu Sendiri Feminim Ini Membuat Dia Nggak Nyaman Karena Kamu Benar-benar Mempelajari Ilmu Spiritual Di Dalam Lagi Dan Dia Nggak Nyaman Dengan Dunia Barumu Sekarang Dia Nggak Nyaman Dia Nggak Berpikir Tadinya Kamu Akan Benar-benar Menjalani Proses Spiritual Yang Lebih Matang Lagi Karena Dia Fikirkan Kamu Akan Obsesif Posesif Sama Dia Terus Juga Akan Menjadi Orang Yang Naif Untuk Dia Kayak Ketergantungan Dengan Dia Jadi Merasa Yakin Kalau Dia Tidak Akan Selingkuh Dari Kamu Pengen Kamu Seperti Itu Lagi Tapi Ternyata Kamu Berubah Ini Membuat Dia Tidak Nyangka Aja Di luar Dugaan Dia Karena Kamunya Tadinya Ketergantungan Dengan Dia Apa-apa Dia Karena Dia Memberikan Banyak Kasih Sayang Karena Karena Ini Suatu Pertualang Dia Dalam Kehidupan Dia Untuk Mencari Kesenangan Ya Aku Melihatnya So Kita Pakai Dengan Oracle Oke Bentar nih Guys Kita Lihat Situasi Maskulin Maskulin Fokus Untuk Mengatur Mengatur Kehidupannya Dia Kembali Untuk Mendapati Kedamaian Dia Coba Untuk Fokus Untuk Mendapati Kedamaian Dalam Hidup Dia Lagi Dengan Cara Mengatur Pola Hidupnya Dia Ya Tapi Disini Dia Gak Bisa Langsung Bisa Mengatur Kehidupannya Dia Untuk Mendapati Kedamaian Ternyata Gak Gak Bisa Lurus Banyak Ujiannya Aku Ngelihat Karena Disini Harusnya Being Direct Jadi Harusnya Langsung Tapi Ternyata Inderibas So Ini Membuat Dia Stres Tadi Ketakutan Dia Rasa Bersalah Gak Nyaman Dengan Orang Barunya Gitu Ya Karena Kedamaiannya Dia Udah Gak Semulus Seperti Dulu Gitu Loh Aku Lihatnya On My Own Power And Be Direct And I Will Be Clear And Honest In My Dealing With The Other People If I'm Comfortable With My Own Truth Then Those Around Me Will Be Comfort About With Me To Saat Ini Kan Dia Gak Ada Kekuatan Dengan Orang Barunya Satu Sisi Ada Perjanjian Di Antara Mereka Bisa Pernikahan Atau Tentang Keuangan Atau Tentang Anak Karena Ada Ancaman Sehingga Dia Tersiksa Dan Stuck Dalam Drama Yang Tidak Pernah Habis Nah Makanya Dia Tidak Bisa Langsung Tidak Ada Kekuatan Untuk Mendapati Kedamaian Hidupnya Dia Lagi Ya Today I will Consider Whether A deadline Might Be Helpful In Some Area Of My Life I Climb The Fine Wisdom And Guidance In Setting Appropriate Deadlines For Resolving Any Issue That Might Be Lungry In My Life Today I Will Focus A Peaceful Pace Rather Than I Hear It One I Will Keep Moving Forward Gently Not Prantically I Will Let Go Of My Need To Be Anxious And Upset And Will Replace These Feelings With Calmness And Harmony Also Am As As F Can He Be Be Sati He He Can He He Can He Ya Yeah Dari Situasi Yang Did Jalan dengan orang barunya jadi dia gak mendapatkan ketenangan walaupun dia kelihatan bahagia secara fisik tapi kalau secara jiwa dan pikiran gak gak tenang gak bahagia itu yang aku lihat energinya leading relationship flow wow ini kayak gambar pisces ikan pisces mungkin kamu pisces atau feminine pisces atau karmicnya pisces letting relationship flow today i will stop trying to control my relationship i will participate at the reasonable level and let the older person do the same i can let go knowing that relationship will find its own life or not and that i don't have to do all the work only my share jadi maskulin sama orang barunya nih walaupun bersama tapi gak sejalan ya jadi dia coba untuk jalani hubungannya dengan kamu juga dengan orang barunya ini ya sekarang sejalannya air aja jadi kayak yudahlah ngikutin aja alur ceritanya gitu dan dia coba untuk berhenti mengontrol relationshipnya dia dengan karmic juga dengan kamu ya bersama tapi gak sejalan ya karena beralak ber apa berlawanan arus ya rescuing masal oh menyelamatkan diri sendiri dia coba untuk kuda ya menyelamatkan ya dan ini tentang kehidupan dia dia ingin meninggalkan kehidupan dia dengan orang barunya sih makanya dia menjalani dengan santai aja dulu dengan orang barunya tuh nikmatin dulu ya walaupun sakit gitu jadi gini dia kan selalu mencari pelindungan ya dengan hubungan orang lain lagi ketika dia bermasalah dengan kamu atau dia bermasalah dengan orang ketiganya datang ke kamu atau datang ke orang lain lagi sekarang dia tidak mau seperti itu sebenarnya makanya dia menjalani hubungannya dengan orang barunya terus ya ikutin aja seperti air gitu ya sebersama tapi gak sejalan dan dia coba ingin menyelamatkan dirinya dia sendiri sekarang ya karena ya hubungannya dia dengan orang barunya atau kehidupan dia saat ini penuh dengan drama ya penuh dengan drama feeling good wow ini seperti menikmati kesendirian ya menggenggan sebuah harapan impian today i will let go of my need to be in pain and suffer through crisis i ask god for assistance in the moving as quickly as possible through my sad feelings and problem i ask for help in experiencing joy, peace and gratitude everyday i will upset what's good in my life today oke dia coba menjalani hubungannya dengan orang barunya ini atau kehidupan barunya itu ya dengan sejalannya waktu karena dia ingin menyelamatkan kehidupannya dia sendiri agar lebih bahagia lebih baik gitu ya aku melihatnya karena dia mencoba menerima perasaannya dia terluka tersiksa dari hubungannya dengan orang baru saat ini makanya dia membiarkan dia tersiksa dulu nih kenapa agar dia bisa menyelamatkan dirinya dari orang barunya atau kehidupan barunya sekarang dengan cara ya tidak menyelamatkan hubungan itu kembali jadi kayak dia tuh sengaja biar si karmik atau orang-orang sekitarnya itu membuat dia terluka jadi dia ada alasan untuk pergi ya living through problems today I will go on living my life and tending to my routines I will decide as often as I need to to stop obsessing about whatever is bothering me if I don't like letting go of something I will ask as if I have let go of it until my feeling match my behavior ya tadi aku bilang jadi dia sengaja menjalani hubungannya dengan orang baru ini karena satu kan penasaran ya dengan kehidupan baru apa iya aku lebih sukses dengan dia dengan cara meninggalkan feminim apa iya aku lebih bahagia hidup bersama orang baru dibandingkan dengan feminim nah ketika feminim obsession tadinya possessive mengejar masculine yang menahan karena ingin meninggalkan feminim dia semakin obsesi untuk mendapatkan si karmik ya karena energi setan ya pada akhirnya ketika feminim menerima keadaan bahkan feminim sekarang lebih obsesi dalam dunia spiritualnya untuk mendapatkan kedamaian untuk mendapatkan kesuksesan untuk dunianya dia sendiri disitulah maskulin merasa kehilangan arah dan sekarang dia tersiksa dia tinggal dengan masalah yang lebih sulit dibandingkan dengan feminim jadi perasaan untuk mendapatkan kedamaian juga agak susah ya sekarang tapi dia biarkan hal itu terjadi dulu kenapa? karena dia biar ada suatu alasan untuk meninggalkan dan menyelamatkan dirinya dia sendiri ya untuk mendapatkan kedamaian dan meninggalkan masalahnya dia yang selama ini sulit dipecahkan kalau dia meninggalkan secara tiba-tiba untuk karmik otomatis ya karmiknya ini tidak akan tinggal diam dia tahu ya dia tahu karmik ini lebih lebih nekat makanya dia coba untuk menikmati walaupun hatinya tersiksa ya dengan perasaannya dia kehidupannya dia ya bahkan juga keuangannya dia bermasalah dia coba untuk bertahan karena biar ada alasan untuk bisa meninggalkan karmik ya secara pelan-pelan so aku harap ini bisa resonate buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like, comment, share dan not skip iklan channel aku laki-laki terutama and take care of you guys selamat menikmati selamat menikmati